Halo Sobat Tinju Dunia, kita akan sama-sama menyaksikan sekarang Tinju Dunia, yaitu antara Daud Cino Yordan menghadapi Panya Utok. Pertandingan Daud Yordan melawan Panya Utok ini dilaksanakan di Balai Sardini, Jakarta. Pertandingan ini memperebutkan gelar juara WBC ASEAN Boxing Council Silver Divisi Ringan Super 63,5 kg. Daud Cino Yordan sendiri saat ini memegang tiga gelar juara Tinju Dunia, yaitu kelas ringan WBO. Interkontinental, kelas ringan Super IBA dan WBO Oriental. Sedangkan lawan Daud Yordan, Panya Utok bukan petarung sembarangan. Panya Utok memiliki rekor bertanding 64 kali bertanding dengan 54 kali kemenangan dengan 36 kemenangan KO. Dan 10 kali kalah. Sedangkan Daud Yordan sendiri saat ini memiliki rekor bertanding 45 kali dengan 41 kemenangan diantarnya 29 kemenangan KO. Dan 4 kali kalah. Oke, ini dia prediksi pertandingan antara Daud Yordan menghadapi Panya Utok. Daud Yordan diunggulkan 93 persen, sedangkan Panya Utok hanya 7 persen. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati oke sobat, kita sama-sama menyaksikan di ronde keempat dua beli pukulan juga masih berlangsung di awal ronde keempat ini sama-sama mengenai wajah pukulan mereka serangan demi serangan dilancarkan kedua petarung pukulan Daud dikombinasikan dengan hook iya, kita masukin ronde kelima lagi di awal ronde kelima, Daud terlebih dahulu melakukan penyerangan terhadap banyak utop, namun serangan Daud kembali dibalas oleh banyak utop pukulan demi pukulan, Daud Jordan mengenai kepala banyak utop ya, kombinasi pukulan kepala dan perut dilepaskan oleh Daud Jordan sesekali banyak utop melakukan balasan baik ini dia ronde ke enam, kita akan saksikan bersama-sama apa yang akan terjadi di ronde ke enam ini iya, pukulan banyak utop mengenai Daud Jordan kombinasi pukulan Daud Jordan masih sama seperti tadi membuat sempoyongan banyak utop ya, ini dia pukulan hook kanan dari Daud Jordan membuat banyak utop robo dan wasit pun menghitung namun rupanya banyak utop masih bisa bangkit dan apakah dia bisa melanjutkan pertandingan atau tidak ya, ternyata masih bisa melanjutkan pertandingan Daud Jordan terus menyerang banyak utop sesekali banyak utop juga melawan apakah Daud Jordan bisa mengakhiri banyak utop ini disini pukulan banyak utop juga rupanya mengenai wajah Daud Jordan kombinasi pukulan Daud Jordan mempunyai buta menyerang banyak utop sesekali banyak utop melepaskan pukulan ya, ini dia pukulan kanan lagi dari Daud Jordan membuat banyak utop robo kembali wasit menghitung apakah banyak utop masih bisa melanjutkan, saudara-saudara oh, ternyata masih bisa, saudara-saudara ternyata banyak utop ini kuat sekali dan ini dia kembali Daud Jordan menyerang sesekali banyak utop membalas pukulan Daud Jordan namun Daud Jordan tetap semangat memberikan pukulan kepada banyak utop ya, rupanya banyak utop sudah sempoyongan ya, ini dia pukulan hook ke arah perut membuat banyak utop robo dan wasit menghentikan pertandingan di ronde ke-6 ini, saudara-saudara dan dengan demikian Daud Jordan meraih kemenangan dengan KO untuk kemenangan Daud Jordan menghadapi banyak utop selamat buat Daud Jino Yonda jos, jos, jos